Hai sobat THB ketemu lagi bareng saya Nia dan Pahmat Munda ya Munda ya Nah kita hari ini mau ngobrol-ngobrol seru bareng seseorang yang guru spiritual saya. Belum si calong. Nah kita mau ngobrol-ngobrol seru tentang fenomena dunia sekarang terutama dunia digital dan media sosial. Kan kita tuh ngelakuin sesuatu tapi kita nggak tau kaedahnya, kita nggak tau itu boleh apa nggak sebenernya di dalam pandangan agama ya Pak ya Nanti kita akan tanya dan kita ulas ke bareng Pak Ustadz. Dan hari ini pokoknya Bilew ini janjiannya sebulan yang lalu. Karena sibuk banget Pak. Banget. Dan ini kita cuma punya waktu 15 menit dan ini nggak lama. Pak Ustadz siapa namanya? Nggak tahu. Dokter Anas Haji... Haji Solihat. Nggak tahu Pak. Kaya Haji Solihat. Mau Ustadz kenalan dulu dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihat. Bersama-sama di Dharma Ustadz dari mulai awal. 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 Bersama-sama dari mulai perintis ya. Oh. Membangun bagaimana sampai pindah-pindah kampus. Dan sekarang sudah menempati dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap akan sempat mungkin berubah menjadi universitas. Amin. Insya Allah. Jadi dia salah satu yang kau banget perkembangan DHB. Dan yang selalu, justru beliau juga yang salah satunya menanamkan iklim spiritual di DHB. Apa itu iklim spiritual? Ya kita kan suka kajian spiritual. Jadi pencetusnya adalah Pausat. Salah satunya beliau yang mendorong, yang mendorong, yang selalu support, mengawasi, mengingatkan. Berarti kelihatan generasi berapa Pausat ya dari tahun 2002 Pak? Bisa dilihat. Tentang tren media sosial sekarang. Media sosial terutama ada salah satu aplikasi tiktik lah ya. Nah itu kan biasanya orang-orang kayak joget-joget, terus apa ya. Ya kayak gimana sih orang-orang di tiktok kayak joget-joget? Ya dengan bahasa mengeksplorasi diri. Ada yang kelebihan mungkin sampai melakukan hal yang tanah kutiplah kurang panas mungkin ya gitu. Ada yang ada beberapa juga konten yang memang positif. Ada yang beberapa juga yang sampai menampilkan aura mungkin. Yang joget-joget gitu. Joget-joget gitu kan. Pandangan. Pak Ustaz gimana sih? Kita berbicara tidak terlepas daripada pesan Allah dan pesan Rasul bagi umat Muslim ya. Di luar Muslim pun juga punya aturan-aturan sekaidah daripada agama yang mereka anut. Maka agama itu yakin tadi saya sampaikan bahwa adinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Menasehati dalam artian jangan sampai terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan dan tidak manfaat. Dengan kehadirannya teknologi digital sekarang ini dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa itu ya. Ada dua sisi tentunya. Manfaat, madorot. Ada manfaat, selama itu manfaat maka siapapun yang membuatnya menciptakan adalah khairun nas, angfahumni nas. Pahala yang besar. Jadi peluang untuk cepat mendengar waktu azan. Terus juga mendengarkan nasihat dari beberapa para mubalik dan juga para ustaz, para pakar itu kan ini sangat mudah sekali. Yang mana sekarang maunya? Silahkan. Ayat Al-Quran yang mana siapa yang baca silahkan mudah sekali. Itu berarti menunjukkan kepada kemaslahatan. Mau silaturrahim di kondisi pandemi ini kan kita adalah sangat mudah sekali. Dengan Zoom itu bisa langsung kelihatan orang-orang yang ngobrol segala macam. Itu adalah salah satu segi dari kemanfaatannya. Termasuk pembelajaran dengan PJJ sekarang ini dari Insysimetria. Itu adalah pembaat daripada itu. Kalaulah tidak ada yang dulu menciptakan ini kita kelabakan. Dan posisi komplit sekarang terjadi kita belum punya apa-apa. Nah ini yang menjadikan sesuatu keberkahan. Tadi saya sampaikan adalah Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah melalui pemikiran ilmu yang didapatkan oleh manusia. Tetapi di samping itu dan ulma pasid wajab ulma solih ada kita agama itu adalah mengantarkan menolak kemadorotan mengangkat kemaslahatan. Kemaslahatannya sekian banyak ya peluang-peluang sampai melahirkan orang kaya dengan teknologi itu. Nah itu ya dengan salah satu aplikasi bisa jadi milior terilunan. Nah di satu posisi adalah seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan kemadorotan. Nah kalau sesuatu yang menimbulkan kemadorotan itu ini yang harus diwaspadai. Jadi ada tahapannya adalah diwaspadai tidak langsung dilarang tapi dilihat dulu. Maka ada pertama adalah niatnya apa gitu ya. Kita menciptakan salah satu tadi tete ya tiktok gitu ya. Tiktik. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah biar orang itu semangat. Biar orang itu senang, riang gitu. Tidak memperlihatkan kemurungan. Karena agama menghendaki adalah bahagia. Menghendaki adalah kenyamanan, riang gitu ya. Dan yang kedua adalah unsur promosi. Kalau lah dimana dia tempatnya secara dilangsungkan mempromosikan. Nah unsur promosi adalah membahagiakan pihak-pihak yang lain. Pemilik. Terus juga bagaimana yang mendesainer dan sebagainya. Termasuk dirinya pun juga jadi tenar itu ya. Jadi tahu gitu. Terkenal. Selama itu tujuannya adalah bagus. Maka lahir innamal amalubi niat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Tidak bisa diklaim itu adalah haram langsung untuk. Sementara tanpa ada dalil, huja. Alasan aja ya. Apa alasannya itu? Jelas itu alasannya. Nah kalau misalkan tiktok itu menimbulkan kepada hal-hal yang lebih banyak kemadorotanya. Nah ini tinjauan. Apa bagaimana pandangan psikologi, pandangan fisiologi, pandangan yang lainnya itu kan melihat juga. Jadi sebelum dikatakan oleh agama haram, oleh ini dampaknya menimbulkan bagaimana. Nah itu kalau misalkan perancang busana. Untuk memperlihatkan bagaimana kondisi orang yang sedang tiktok itu dengan pen. Pakai musik ya. Nggak mungkin tanpa pakai musik. Musik. Bagaimana caranya itu kan oha raga. Unsur oha raga. Ya. Nah itu menyenangkan. Dan para ini pun juga suka gitu-gitu hanya untuk menyenangkan. Tapi gayanya bagaimana. Selama ada dalam koridor aturan-aturan agama. Tidak keluar itu boleh. Oke. Tapi kalau sudah keluar. Maaf ya. Ini berkaitan masalah memperlihatkan aurat. Tujuannya apa? Nah itu. Memperlihatkan itu buat apa gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah karena ada koridor agama yang harus kita taati. Maka itu kalau sudah tertutup. Terus juga tidak memperlihatkan aurat dan sebagainya. Selama untuk mengantarkan senang orang. Dan juga promosi tadi. Dan juga ketenaran orang silaturahim. Sehingga orang ingin ketemu bagus juga. Diikuti yang lain. Itu bagus. Tapi kalau misalkan ada unsur menimbulkan kepada masalah yang meranggar aturan agama. Ini yang harus diwaspadai. Dan juga efeknya nanti. Ada sebab ada akibat. Akibatnya bagaimana. Oh orang-orang jadi lebih hebat lagi daripada itu kan. Maaf ya seperti mohon maaf. Ada yang pakai ini. Para ulama pun juga merasakan malu luar biasa. Dengan menggunakan petuk kerudung. Tapi ternyata hal-hal yang lainnya kan. Bukan. Nah ini lebih parah lagi. Akhirnya nah. Ini yang tidak dikehendaki. Terutama di dunia. Masuk oleh pelecehan agama. Nah itu. Itu adalah betul. Jadi menimbulkan kepada. Menimbulkan. Menghancurkan nilai-nilai ajaran agama. Dan menimbulkan peru dan kontra juga. Belum tentu yang pakai jilbab itu muslim. Iya. Nah itu. Belum tentu kan. Dan memang kategori itu bisa menjadikan sebagai tren busana. Kostum gitu ya. Oh. Tapi emang sekarang gitu. Kalau orang mau cepet naik daun lah ya. Cepet hits itu emang harus membuat sesuatu yang aneh-aneh. Yang aneh. Kayak pakai gerudung tapi bawahnya pakai bikini gitu. Itu kan. Dibuat aneh yang tidak umum lah gitu ya. Tidak umum lah gitu ya. Tapi itu cuma buat dicaci orang. Jadi orang-orang jadi membeci akhirnya. Menimbulkan. Naik ratingnya. Tapi naik ratingnya. Tapi dihina. Orang itu bisa berdosa double. Dosa nya double. Kenapa berdosa itu? Karena membawa agamanya. Oh. Ketika dia tidak membawa nama agama nggak jadi masalah. Oh. Ketika dia membawa agama. Dia double. Dia telah menghancurkan nilai-nilai aturan agama. Tapi kan banyak tuh. Melecehkan tuh. Nah itu. Kita ukurannya apakah dia itu memang tidak paham. Atau memang dia sengaja. Nah kalau ada unsur kesengajaan. Kalimat hadis nabi. Inna mal amalu bin niat itu. Wa inna malikulim rimanawa itu. Jadi double nilainya. Dosanya itu. Jadi bahkan orang menarik. Bahkan ada inspirasi baru. Kalau gitu udahlah buka. Itu lebih parah lagi tuh kalau dia seperti itu. Siapa yang paling senang. Ya kayak gini. Ya kayak gini. Ya kayak gini. Ya kayak gini. Ya kayak gitu loh. Makanya saya pakai kacamata itu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu. Saya pernah dengar cerah. Eh menarik nih. Bapak saya bilang pakai kacamata. Gimana caranya Pak? Ya jadi kalau pakai kacamata. Jadi agak sedikit terhijab gitu. Jadi karena perhalang oleh kaca. Padahal Pak Ampat kan nggak kelihatan. Jadi nggak pakai kacamata. Jadi lebih langsung gitu. Ketik. Padahal lebih jelas. Lebih jelas. Oh jadi sebenarnya sih. Dari obrolan sebarang sebuah Ustadz. Sebenarnya boleh. Atau eh. Tapi tergantung sama niat. Ya. Dan tidak. Apa tidak melenceng dari. Nilai-nilai agama. Ini eh. Tadi menyambung yang tadi. Ada sempat dengar. Yang namanya. Apa. Dosa. Dosa jariah. Atau dosa yang terus menerus. Misalnya kita. Misalnya kan amal jariah. Dosa jariah. Kita posting foto pulgar. Kemudian. Dia nggak sadar. Pak Ahmad follow. Kemudian dia share kepada yang lain. Itu kan. Atau orang lain yang share ke orang lain. Yang foto-foto kita. Misalnya yang pulgar tadi. Padahal kita untuk. Kepentingan pribadi misalnya. Kita nggak tahu. Itu ternyata. Katanya dosanya akan terus. Betul. Selama itu menjadi inspirasi ketidakbaikan. Benar nggak seperti itu. Itu kayak semacam multilevel ya. Iya betul. Multilevel. Yang ke. Masalah dosa ya. Jadi masalah multilevel itu sebetulnya. Marketing itu bukan hanya masalah. Urusan-urusan muamalah duniawi. Bisa saja masalah dosa itu. Bisa terjadi seperti itu. Maka ada hadisnya mengatakan. Ketika orang mengajak kepada kebaikan. Maka pahalanya itu walaupun siapa. Itu langsung. Pak disini. Forum seperti ini. Maka itu pahalanya itu kepada kameramen. Kepada yang menyiapkan. Itu tanpa. Siapapun orang yang mendiap. Tanpa tersenduh. Nah itu ada peningkatan-peningkatan. Itu pahala-pahala-pahala. Ya multiple kan gitu. Tidak tahu tapi ternyata. Banyak. Banyak. Transfer terus ke kita. Pasif income gitu ya. Itu yang positif. Yang negatifnya itu. Berlaku juga sebenarnya. Berlaku. Hanya persoalan ini. Apakah yang di-sharekannya itu. Dia hanya sebatas. Ya mungkin kalau kita presentasikan itu ya. Memang inilah kehebatan yang maharohman maharohim itu. Allah itu. Kalau berkaitan masalah kebaikan. Itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kebaikan itu. Share. Langsung kebaikan. Alhamdulillah. Kebaikan lagi. Tapi ketika. Berkaitan masalah dosa itu. Ketika orang itu melaksanakan dosa satu. Satu. Dosanya. Tidak ditambahkan. Tidak ditambahkan. Nah. Tetapi jangan. Itulah Allah maha gofur. Maha pengampun ya. Ya gofur. Tapi. Hadis Nabi mengatakan. Ada pesan para ulama menguatkan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa. Jangan menganggap meremehkan dosa. Ah. Berapa persen. Baiklah. Alhamdulillah. Tidak mengambil kata. Yang kata itu adalah kata yang indah. Tetapi disatukan dengan yang gak baik. Seperti hanya misalkan. Ini mohon maaf. Uang itu datangnya dari kampus ya. Kepada kegiatan mahasiswa itu sekian. Tapi oleh pak ketua mahasiswa di sunat gitu ya. Nah itu ya. Istilah kalimat sunat itu bagus. Sunat itu sunat rasul. Kebiasaan rasul. Tapi dipakainya yang salah. Korupsi. Korupsi. Di sunat. Di sunat gitu ya. Nah ini. Kenapa ini kegiatan ini. Di sunat sama itu. Pak Ahmad ya. Umumannya. Nah ini menunjukkan sunat. Padahal bukan sunat. Dipotong. Atau diambil. Itu selesai. Tapi kalimat itu sudah melekat. Seperti hanya. Dosa berjamaah. Betul. Berjamaah itu kan. Istilahnya kesannya itu. Solat. Solat. Untuk mengambil kebaikan. Hayalafalah itu kan. Tapi kadang-kadang diambil. Dosa bersama. Biar Pak Ahmad tidak bersama sendiri. Maka kasihkan. Kasihkan ke saya. Akhirnya. Kita melihat. Sebarkan yang lain. Bahkan tambah lagi. Komennya kita ini gini. Ini adalah memberikan. Penambahan. Peluang. Untuk menambah amal. Salah itu. Jadi ini. Bahasa-bahasa yang memang. Harus di. Dilurusan kembali. Yang namanya. Berjamaah. Ini ya. Nah. Jadi penasaran. Kita kadang-kadang. Kalau mungkin. Gambarnya. Kita buat statement ya. Atau status. Yang. Nganamnya biasa-biasa aja. Ternyata itu. Menyakiti orang. Dan bukan orang yang dimaksud. Iya. Gimana tuh. Itu dosa nggak. Kembali kepada. Bahasa yang kita sebutkan itu. Ini sudah dipertimbangkan. Sudah nama. Dibawang. Diutahkan. Dipertimbangkan jauh sebelumnya. Kalau misalkan kata-kata ini dapat menyinggung perasaan. Walaupun kita. Apalagi kalau misalkan kita mau menghantam ya. Saya mau berbuat kata-kata. Yang akan kata-kata itu. Kalimat itu. Menyinggung perasaan ini. Nah. Tidak ada peduli. Tapi. Perasaan itu. Wah ini mah sasarannya saya. Katanya. Nah itu sudah ada niatan. Itu sudah jelek. Gitu. Tapi kalau misalkan. Kita ini hanya membuat. Dan tidak ada. Tujuan. Kepada siapa. Sasaran ini. Nggak apa-apa. Tapi pesan. Allah mengatakan. Dikatakan. Waman as-sanu qaulam mim manda'ah. Ilallah wa rasul. Tidak ada lagi ucapan yang lebih bagus. Melainkan ucapan-ucapan yang ajakan kepada kebaikan. Nah jadi. Dunia kesehatan. Dunia apa. Kebidana dan sebagainya itu. Kata-kata yang dilontarkan itu. Ini. Akan menyinggung perasaan orang. Satu pihak. Walaupun satu pihak. Berjingkrak-jingkrak. Ya aja kan merasa. Padahal kita tidak ada sasaran. Tetap aja. Ya karena. Pesan Allah itu. Waman as-sanu qaulam mim manda'ah. Nah jadi berkaitan masalah tiktok. Masalah pesan dalam status. Ini kan bukan gambar Pak. Hanya tulisan. Tapi ketika orang itu. Maka berikanlah sentuhan. Itu ya. Sentuhan. Bukan. Apa namanya itu. Mendiskreditkan. Menyudutkan. Biarlah orang itu senyum bahagia. Dengan kata-kata yang kita. Lontarkan dalam tulisan itu. Apalagi dengan dihiasi. Dengan berbagai macam aspek. Yang menimbulkan. Orang itu semakin. Tergambarlah. Bagaimana. Itu. Jadi kesan yang. Terbaik. Nggak ada. Kata-kata Rasulullah SAW itu. Yang menjadikan. Apalagi para sahabat. Lawan pun. Nggak ada yang mengatakan. Bahwa yang menyakitkan. Jadi kalimatnya itu. Kenapa? Karena memang. Dibimbing oleh Wahyu. Maka kita pun. Dengan berbagai macam. Apa namanya. Disipin ilmu. Fasilitas. Keahlian. Maka. Seorang kameramen itu. Bisa terjelung. Seorang itu. Dengan kameramennya itu. Contoh. Dalam prewedding kan. Kebanyakan. Ini belum sah. Tapi. Siapa yang mengatur itu. Mohon maaf nih. Para kameramen nih. Biasanya. Itu kan dipotong. Salon pengantin itu kan. Nggak tahu apa-apa. Coba berpegangan. Coba diangkat. Oh iya. Itu siapa yang mengatur skenario itu. Adiksi. Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana caranya. Apa Islam itu melarang. Dengan. Tanpa ada jalan. Keluarnya. Nggak bisa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumus. Allah menghadapi kemudahan. Tidak menghadapi kesulitan. Allah membukakan segala kemudahan itu. Dengan tidak menimbulkan kemadaratan. Cari lagi yang lain. Inilah. Afalah takkilun. Afalah tatafakkarun. Kenapa tidak digunakan pikiran. Biarkan jadi seni. Si wanita lari. Si perlaki-laki mengejarnya. Indiaan lah. Atau lebih aman sih. Post wedding. Post wedding. Ya. Aku nggak para wedding. Oh nggak. Post wedding. Atau pasca wedding. Iya. Pasca wedding. Pasca wedding. Saya paling sering pasca wedding. Karena memang dulu belum sempat. Oh. Paling sering ya. Udah berapa kali Pak? Bukan. Pasca. Maksudnya dipotongnya setiap tahun. Setiap tahun. Menikahnya satu kali. Hanya setiap tahun kita. Orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. Alhamdulillah. Walau yang sama. Saya tidak mengenal masakin. Kalau ya. Walau gak apa-apalah. Mas ya. Sudah sungguh sekali. Ya sudah. Jadi. Memotong sekali. Bukan pasca wedding itu sering bukan. Tapi ada. Apa satu kali. winningnya tapi setiap event setiap tahun itu di walaupun perubahan-perubahan itu kita bagaimanapun dunianya kesehatan kesehatan itu berkaitan dengan ya salah satu diantara contoh kebidanan bagaimanapun tetap membuka sesuatu yang tidak dibuka oleh disipin ilmu yang lain tetapkan harus melahirkan terus juga yang keperawatan yang memang tidak semua orang itu dalam artian bisa melihat meraba dan juga menangani itu nah hal-hal seperti itu ini hanya sebatas di dalam dunianya dan saya selama sekian tahun berada di sini itu enggak ada peluang untuk kesempatan ayo Pak Sudet diikut sertakan dalam persalinan persalinan bahkan saya teringat ketika anak saya itu apa isi saya melahirkan ditangani oleh Bu Yeti itu ingat Bu Yeti dalam Bumira justru mereka malu seolah-olah Pak Sudet tolonglah di belakang ibu saja jangan di depan jangan di depan padahal maksud saya bukan apa-apa saya ingin bukan mentapakuri masalah tanda kutip bukan tapi adalah untuk membantu doa spiritual dan maka mereka pada malu di belakang aja di depan ibu ya jadi ini itu kode etik dalam artian jadi dalam artian masalah-masalah yang sifatnya akan mengundang ya mengundang persoalan itulah yang mengakibatkan hal yang dilarang oleh agama jadi menimbulkan lebih baik ditinggalkan maka wala tahzur dalam Al-Quran itu ada kalimat tinggalkan sesuatu yang akan mengundang orang-orang berbuat dosa itu jadi bagaimana caranya nah inilah kita skenario bikin kembali yang bagaimana cara yang lebih baik lagi maka DHB ini dengan beberapa beberapa prodinya itu memberikan kontribusi pemikiran yang cemerlang kedepannya bagaimana kebidanan bagaimana ini hanya mungkin reparasi optisi ya tapi itu pun juga kan berkaitan dengan wajah di belakang lagi di wajah gitu jadi ini bagaimana cara ketika memberikan kontribusi yang nyaman dan sebagainya ini adalah pelajaran bagi yang saat berharga tentunya maka dalam menggunakan media sosial itu adalah harus super hati-hati justru kita tadi sampaikan oleh Metro sesuatu yang menjadikan daya tarik dan terkena itu karena sesuatu yang baru nah sesuatu yang baru itu harus yang betul-betul adalah memiliki makna kemanfaatan kemanfaatan bukan kemanfaatan jangan jadi jangan hanya menarik saja tapi juga manfaatnya juga dibuat banget emang banyak banget konten yang bisa bermanfaat yang bisa kalian bikin yang bisa menginspirasi orang bukan cuma bisa dihujat doang Ruki tau kalau di media sosial di up tapi cuma dihujat ya bener banget jadi yang dihargainya bukan prestasinya tapi kontroversi itu cuman gak akan bertahan lama Nah sobat THB kita udah ngobrol-ngobrol selu nanya-nanya sama Pak Ustadz dan intinya mah terserah mau bikin konten apapun terserah mau bikin yang penting satu bermanfaat betul banget udah pesan terakhir Pak Ustadz udah tadi kan bermanfaat ya udah saya Nikurnia pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih